Video kali ini kita akan membahas salah satu organisme yang dahulunya dikelompokkan ke dalam tumbuhan. Namun mereka harus terpisah karena tidak memiliki klorofil sehingga tidak dapat memproduksi karbohidrat layaknya tumbuhan. Ada yang tahu organisme apa itu? Ya benar, buat yang menjawab jamur, jendawan atau fungi. Kali ini kita akan membahas salah satu film atau divisio dari fungi yaitu Asko Mikota. Capaian pembelajaran kita kali ini yang pertama diharapkan setelah mempelajari tentang Asko Mikota ini diharapkan Anda semua mampu menjelaskan kembali ciri-ciri dari Asko Mikota. Kemudian juga mampu menjelaskan kembali klasifikasi dari Asko Mikota. Dan yang terakhir mampu menjelaskan peranan Asko Mikota baik peranan yang menguntungkan maupun yang merugikan. Nah untuk jamur Asko Mikota, Nah Askusnya mengandung Asko Spora. Sedangkan pada Basidio Mikota, Basidiumnya ini mengandung Basidio Spora. Kemudian ciri-ciri dari Asko Mikota, yang pertama dapat kita lihat dari bentuk tubuhnya. Nah bentuk tubuhnya atau habitusnya ada yang unicellular dan ada yang multicellular. Artinya disini bahwa jamur ini ada yang bersifat bersel satu dan ada yang bersel banyak. Begitu juga dengan ukurannya, jamur kelompok Asko Mikota ini ada yang mikroskopis dan ada yang makroskopis. Kemudian Hiva-nya bersekat dan bersel banyak dan badan buah disebut dengan Asko Kap. Nah disamping ini dapat kita lihat beda antara Hiva bersekat dengan Hiva tak bersekat. Nah kalau Hiva bersekat disini terdapat septa-septa yang merupakan sekat dari Hiva ini. Kemudian ada titik-titik di dalam itu adalah inti selnya atau nuklei. Kemudian ada sitoplasma. Nah ini bedanya dengan Hiva yang tak bersekat pada spesies jamur kelompok lain. Nah dia tidak punya septa disini. Hanya terlihat seolah-olah hanya satu sel yang panjang saja. Dan di dalamnya juga terdapat nuklei atau inti selnya. Kemudian hidupnya kelompok Asko Mikota ini hidup sebagai parasit. Nah berarti dia hidup pada organisme yang masih hidup. Dia mengambil makanan dari organisme tersebut. Nah contohnya misalnya tumbuhan tingkat tinggi. Nah jamur yang terdapat pada daun tumbuhan tingkat tinggi. Nah biasanya bisa menyebabkan rusaknya daun tersebut. Nah ini dapat namanya bersifat parasit. Kemudian ada saprofit. Nah saprofit disini dia mengambil makanan dari organisme yang sudah mati. Nah contohnya pada kayu lapuk dan lain-lain ya. Contohnya pada kayu lapuk atau bekas daring atau bangke hewan yang sudah mati dan lain-lain. Atau bersifat juga sebagai pengurai. Ada yang bersimbiosis. Nah kelompok ini ada yang bersimbiosis. Nah dapat kita contohkan disini adalah mikoriza. Nah yang bersimbiosis antara jamur dengan tumbuhan tingkat tinggi. Nah bisa juga antara jamur dengan alga yang akan membentuk likens. Dinding sel dari askomikota. Dinding sel dari kelompok askomikota ini terdiri dari kitin. Nah kemudian habitatnya di tempat lembab. Dan bersifat kosmopolit. Nah artinya disini bahwa penyebarannya sangat luas. Berarti asalkan ada tempat lembab. Nah kemungkinan bisa ditemui oleh spesies jamur kelompok askomikota ini. Kemudian membentuk suatu badan penghasil spora yang disebut dengan askus. Kemudian jenis spora vegetatifnya disebut juga dengan conidiospora. Cara reproduksi seksualnya dengan membentuk askospora. Sedangkan reproduksi aseksualnya dengan membentuk conidium atau conidia. Nah kelompok pada askomikota ini memiliki keturunan haploidnya yang sikat. Nah jadi keturunan haploidnya lebih pendek dibandingkan dengan fase diploidnya. Nah kemudian kita lihat ada beberapa bentuk askus pada kelompok askomikota ini. Yang pertama dapat kita lihat askus tanpa adanya askokap. Askus yang askokapnya berbentuk bola tanpa ostilum. Nah disebut juga dengan klestotesium. Ini dia klestotesium askusnya berbentuk seperti bola. Kemudian yang ketiga ada peritesium. Nah peritesium merupakan askus dengan askokapnya berbentuk seperti botol. Dengan leher yang memiliki ostilum. Nah pada lehernya terdapat ostilum. Kemudian tipe askus yang keempat adalah apotesium. Nah apotesium merupakan askus yang askokapnya berbentuk seperti mangkok. Yang pertama kelas hemi askomisetes. Karakter dari kelas ini adalah sebagai berikut. Askus tidak terbungkus di dalam atau pada tubuh buah. Secara filogenetik kelas ini terdiri dari batingis seperti askoidea dan cepaloaskus. Kelas ini hanya memiliki satu ordo yaitu saccharomycetales atau endomycetales. Taksa yang termasuk ke dalam ordo saccharomycetales memiliki dinding sel yang umumnya terdiri dari manan dan belukan. Pada saat membentukan septa, septanya terdiri dari satu atau beberapa pori yang mempunyai sumbat dan tidak terdapat warin. Contoh anggota hemi askomisetes adalah hamir atau saccharomycetales cerevisiae. Kalau kita lihat saccharomycetales ini di mikroskop cahaya biasa dengan perbesaran 10x40 maka akan terlihat seperti ini. Titik-titik dengan bening di pinggirnya. Namun jika kita lihat dengan perbesaran yang lebih besar dengan menggunakan mikroskop elektron, maka akan terlihat seperti butiran-butiran dengan bentuk lonjong. Kemudian pada permukaannya terdapat tunas-tunas seperti ini. Ada yang tunas 1, 2, 3, dan ada yang 4 tunasnya. Saccharomycetales ini dapat kita lihat secara anatomi. Dapat dilihat di sini, ini adalah pucuknya. Kemudian ini adalah nukleus atau inti selnya. Kemudian di sini ada retikulum endoplasma. Kemudian ada badan golgi di sini. Kemudian ada vakuola, tempat cadangan makanannya. Dan ada mitokondria sebagai sumber energi untuk seluruh kegiatan yang terdapat di dalam sel ini. Di sini terdapat membran sel dan dinding sel yang berfungsi sebagai pelindung yang semua yang terdapat di dalam sel ini. Yang kedua adalah kelas Archi Ascomicetes. Karakter yang dimiliki oleh kelas ini adalah merupakan bentuk primitif dari Ascomicota. Atau yang dikenal juga dengan basal Ascomicota. Kemudian merupakan keturunan yang mengalami reduksi dari spesies-spesies yang lebih kompleks yang mempunyai Ascomata. Kemudian memiliki tahapan seksual Ascogenos, tetapi tidak memiliki Hiva Ascogenos. Reproduksi aseksual dengan pertunasan atau bading atau pembelahan clevege. Kecuali pada genus Neolekta. Tidak ada Ascomata ataupun Konidiumata. Ini terbagi atas lima ordo. Yang pertama adalah Ordo Pneumocitidales. Merupakan penyebab pneumonia pada pasien HIV. Contoh spesiesnya adalah Pneumocitis carinii. Dahulu spesies ini dianggap sebagai protozoa. Ordo kedua adalah Schizosaccharomycetales. Lebih dikenal dengan Fission yeast. Karena reproduksi vegetatifnya dengan pembelahan sel. Yang ketiga adalah Ordo Neolektales. Pada genus Neolekta mempunyai Apothesia berbentuk Clapatus dan bertangkai. Ordo yang keempat adalah Promycetales. Terdiri dari satu familia yaitu Protomycetase. Terdiri dari lima genera yang terdiri dari 20 spesies. Kompo ini merupakan parasit pada tumbuhan berpembuluh. Khususnya Familia, Asteracee, dan Apiacee. Promycetales juga menghasilkan pigment pada medium buatan. Nah jadi kalau kita praktikum, kalau kita membiakkan Promycetales ini, spesies pada Promycetales ini, nanti pada medium biakan yang kita gunakan akan terlihat nanti pigment-pigment pada media tersebut. Nah bisa saja nanti kita membiakannya dengan menggunakan media PDA. Yang selanjutnya, atau yang kelima adalah Ordo Taprinales. Terdiri dari satu familia yaitu Taprinacee. Dengan genus tunggalnya Taprina. Kompo ini diperkirakan memiliki hampir 100 spesies. Genus Caprina merupakan parasit yang bersifat demorfik, membentuk miselia dikaryotik. Ascus terbuka pada fase parasitik membentuk pertunasan sel. Membentuk pertunasan sel hamir pada fase saprobiknya dan fase haploid. Taprina merupakan parasit pada berbagai jenis tumbuhan berpembuluh, khususnya pada tumbuhan paku-pakuan dan kelompok Rosales. Kemudian yang ketiga adalah Kelas E. Ascomycetes. Karakter dari kelompok ini seperti komposisi dinding selnya didominasi oleh kitin dan glukan. Mempunyai lubang septum dengan warning badis. Kelompok E. Ascomycetes dapat membentuk Ascogonia dan Ascomata. Kebanyakan menghasilkan hiva pada medium buatan. Ordo perisporales Terdiri dari suku Ersipase dan suku Perisporiaceae dan suku Mikrotiaceae. Contoh spesiesnya adalah Oedium havea sebagai parasit pada daun karet. Selanjutnya ada Oedium tukeri sebagai parasit pada tanaman anggur. Selanjutnya ada Ordo plestakales yang terdiri dari suku Gimnoaskase dan suku Aspergilaceae. Contoh spesiesnya adalah Aspergillus orize digunakan dalam pembuatan minuman beralkohol. Ada Aspergillus Wenti-I yang digunakan dalam pembuatan kecap dan toco. Karena dapat mengubah karbohidrat menjadi gula. Penicillum notatum menghasilkan antibiotik. Dan Penicillum glaucum penyebab bau apak pada roti. Kemudian kita lihat reproduksi pada kelompok Ascomycota ini. Pada kelompok Ascomycota ada reproduksi aseksual dan ada reproduksi seksualnya. Pada reproduksi aseksual dapat kita lihat pembentukan spora ini berasal dari Conidiofor. Nah Conidiofor ini akan menghasilkan spora yang dikenal juga dengan Conidia. Nah Conidia ini hanya N kromosom atau haploid. Nah haploid sel-sel yang haploid ini Conidia ini akan jatuh kepada tempat yang tepat atau seperti tempat media tempat tumbuhnya tadi yaitu tempat lembab. Kemudian dia akan berkecambah atau istilahnya germinasi. Kemudian akan terbentuk miselium yang haploid atau N kromosom. Nah kemudian dia akan berkembang kembali, akan memanjang, akan membesar, dan membentuk lagi spora. Nah begitu seterusnya, begitu siklus dari reproduksi aseksual dari kelompok, dari spesies kelompok Ascomycota ini. Nah kalau kita lihat reproduksi seksualnya, dapat kita lihat di sini, reproduksi seksualnya ini kita mulai misalnya dari, kita ambil satu dari Hiva tadi. Nah Hivanya ada yang berperan sebagai Hiva positif dan Hiva negatif. Yang berperan sebagai Hiva positif di sini adalah Ascogonium dan Hiva negatifnya adalah Antiridium. Kemudian terjadinya Plasmogami, nah dimana Antiridium itu mentransfer inti selnya ke dalam Ascogonium. Maka akan terbentuk Hiva dikaryotik. Namun belum terjadi peleburan antara sel yang berasal dari Antiridium dan Ascogonium ini. Ascogonium ini akan berkembang dan membentuk Hiva dikaryotik. Nah fertilisasi di sini akan terbentuknya dari yang haploid tadi, yang inti-inti yang haploid tadi akan bergabung di sini membentuk inti diploid atau 2N. Nah maka terbentuklah Zygote. Kemudian Zygote ini akan mengalami meiosis dan menghasilkan 4 nukleus yang haploid. Nah 4 nukleus yang haploid ini akan kembali mengalami proses yaitu mitosis, dimana masing-masing sel akan menjadi 2. Jadi dihasilkan 8 Ascogonium. Ascospora akan pecah dan berterbangan yang dibantu oleh angin atau air, kemudian sampai pada media tempat yang lembab misalnya, maka akan terjadi perkecambahan atau germinasi. Nah germinasi ini akan kembali terjadinya pembentukan Ascogonium dan Antiridium. Nah begitu seterusnya, sehingga siklus dari reproduksi seksual dari spesies pada kelompok Ascomikota ini terjadi. Peranan spesies pada kelompok Ascomikota seperti Saccharomyces tua, nah ini mengubah cairanira menjadi tua. Kemudian ada Saccharomyces cerevisiae, ini bisa mempermentasi gula menjadi alkohol. Biasanya terdapat pada pembuatan tape dan roti sebagai salah satu manfaat biologi di bidang makanan dengan menggunakan bioteknologi. Kemudian ada Aspergillus WNTI, digunakan sebagai pembuat kecap, shakie, dan touco. Karena spesies ini, dalam proses metabolismenya, dia mampu memecah protein menjadi amilum dan diubah kembali menjadi selulosa dan glukosa. Kemudian ada Penicillium Notatum, pembuat antibiotik jenis penicillin sebagai salah satu dampak positif juga dari bioteknologi. Kemudian ada Aspergillus Nigger, ini berfungsi sebagai penjernih sari buah dan penghasil enzim pektinase dan glukosa oksidase. Biasanya tumbuh pada sisa-sisa makanan. Kemudian ada Hygroporus Coccineal, dapat mempercepat proses pembusukan buah dan kayu. Kemudian ada Macrosella Deliciosa, tubuh buahnya dapat dikonsumsi karena memiliki rasa yang rezat. Kemudian ada Neurospora, krasa, sebagai pembuat oncom dan penelitian mutasi gen pada jamur. Kemudian ada Venturia Inakualis, sebagai penyebab penyakit pada buah apel. Kemudian ada Klevaset Purpurea, penyebab penyakit ergot pada tanaman gandum. Kemudian ada Aspergillus Pelavus, hidup pada biji-bijian yang dikonsumsi. Dapat menyebabkan penyakit hati dan bersifat karsinogenik. Dapat menyebabkan kanker. Kemudian ada Aspergillus Fumigatus, yang menyebabkan infeksi pada orang yang sistem kekebalan tubuhnya yang lemah. Demikianlah video singkat kita tentang Askomikota. Semoga bisa menjadi bahan pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih. Sampai di sini saja video kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.